Intro Sebelum masuk ke video seputar sepak pula ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui berita update lainnya Belatih timnas Indonesia, Shin Tayong memastikan tim Geruda bisa menurunkan kekuatan terbaik saat melawan Taiwan pada leg kedua playoff kualifikasi Biala Asia 2023 Shin mengatakan ramai rumah kik Asnawi Mangkualam dan Riki Kambuaya hanya mengalami cedera ringan usai laga pertama melawan Taiwan Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan ketiganya bisa kembali bermain di leg kedua Selain tiga nama yang mengalami cedera ringan bisa bermain, timnas Indonesia juga bisa diperkuat gelandang Witan Sulaiman yang absen di laga pertama karena masalah penerbangan Dalam sesi latihan, Shin berusaha mengimbangi kondisi fisik antar pemain yang tampil pada leg pertama melawan Taiwan dan yang tidak bermain Untuk hari ini pemain yang bermain dengan menit banyak melawan Taiwan kami berikan latihan pemulihan Sementara pemain yang tidak bermain dan bermain dengan menit sedikit menjalani latihan dengan intensitas lumayan tinggi Hal ini agar performa dan fisik mereka dapat sejajar dengan pemain yang sudah bermain Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Taiwan Meski menang, posisi tim merah putih untuk lolos ke babak kualifikasi Biala Asia 2023 belum aman setelah Taiwan mencetak gol tandang di laga pertama Evan Dimas dan kawan-kawan hanya butuh hasil imbang untuk lolos melaju ke babak selanjutnya Sementara Taiwan cukup menang 1-0 di leg kedua untuk menyingkirkan Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya